Prosedur penggunaan Spill Kit RS Nur Hidayah Ditemukan bercak darah di lantai, pasang tanda peringatan warning sign, dan siapkan kotak Spill Kit. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Siapkan kantong plastik kuning 2 buah. Kantong plastik ke-1 untuk peralatan seperti krustang, penjepit, celemek, dan kacamata yang masih dapat digunakan untuk dilakukan pembersihan serta desinfeksi. Kantong plastik ke-2 untuk limbah yang dihasilkan. Letakkan tisu atau kertas secukupnya. Semprotkan cairan desinfektan berupa alkohol atau klorin 0,5%. Gunakan krustang untuk mengambil tisu atau kertas yang sudah terkontaminasi. Masukkan tisu atau kertas yang terkontaminasi ke dalam kantong plastik ke-2. Letakkan krustang, sarung tangan karet, celemek, dan kacamata ke dalam kantong plastik 1 untuk dilakukan pembersihan serta desinfeksi peralatan. Ikat kantong plastik 1 dan 2. Rapikan peralatan spill kit, kembalikan ke tempat semula serta dilakukan pengisian ulang. Bawa kantong plastik 1 yang sudah diikat untuk dilakukan pembersihan dan desinfeksi peralatan. Bawa kantong plastik 2 yang sudah diikat untuk dibuang ke tempat sampah medis infeksius. Lepas handscoon, lakukan 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir atau handrup. Terakhir mengisi laporan kejadian tumpahan atau ceceran pada foam yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton!